Halo selamat pagi siang dari teman-teman di cafe satu kemarin kita sudah masuk ke praktek dan mungkin beberapa dari kalian ada yang nggak masuk kalian bisa cari informasinya kepada teman-teman yang lain kemudian asistensi juga masih diterima untuk sampai hari ini jadi hari ini itu merupakan datemen kalau macam mata kuliah gitu kan tapi beberapa dari kalian sudah banyak yang paham sih ada cuma beberapa aja yang kurang gitu hanya saja itu memang dasar untuk layout gitu serumit itu sebenarnya sebenarnya rumit sih simpel sih nyari kolom dan sebagainya itu gampang banget gitu bagi yang paham bagi yang kayak selalu aja kita berproses kok Mari kita lihat tentang materi surat kabar jadi surat kabar ini merupakan desain dari DKV yang termasuk yang lama gitu dari zaman Romawi sampai Cina itu mereka membuat surat kabar yang awalnya menulis ditulis tangan tuh berubah menjadi mesin cetak dicetak secara massal jadi kalau apa namanya kalau kalian bisa bayangin dulu itu huruf tuh di rangkai satu-satu gitu sampai bawah memang ribet sih memang dan produksinya lama sehingga surat kabar zaman dulu tuh munculnya itu beberapa bulan sekali gitu beberapa minggu itu itu pun paling cepat nah kemudian penyusunan huruf keid itu tuh di surat kabar itu didasarkan pada manual dan terbalik gitu kayak cerminan kaca tapi itu yang menariknya dimana semua informasi yang disebarkan dari zaman dulu menggunakan surat kabar saat ini kita sudah sangat cepat sekali bisa menerima informasi itu sebagai bagian dari kehidupan kita melalui sosial media HP dan lain sebagainya kemudian dalam elemennya di surat kabar itu sekurang-kurangnya ada elemen teks elemen visual dan invisible elemen elemen untuk yang pada surat kabar media cetak ini biasanya itu adalah tulisan gambar yang ada banyak teks elemen teksnya ada dibagi menjadi beberapa ada deck gambaran singkat tentang topik ada byline kalian bisa baca juga di materi yang sudah saya berikan minggu lalu beberapa dari kalian ada headernya ada footernya gitu kan kemudian ada initial tabs ada huruf besarnya itu semua bisa di identifikasikan tinggal kalian lihat ya oh ini yang namanya headline ini yang namanya jumps ini yang namanya code ini yang namanya signature biasanya nah judul itu biasanya besar dia memuat dari apa namanya isi apa sih yang yang dibahas yang dibahas kemudian deck itu biasanya nggak bisa singkat tentang topik Hai deskripsinya di bawah kemudian ada caption atau keterangan gambar ada book quotes itu menerangkan body text atau berdasar dari isinya biasanya ada di tengah disini kuning ini kemudian di bagian di bagian yang di apa di poik poikan atau poik tereskan dengan besar kemudian ada kauts atau keterangan yang menyertai elemen visual biasanya ditulis keterangan-keterangan itu mempermudah pembacaan ada initial caps huruf awal yang berukuran besar kemudian ada mas head informasi penerbitan seperti nama staff dan lain sebagainya biasanya ada di halaman kedua atau ketiga halaman kemudian ada infografik gitu ada foto ada artwork garis kotak terus kemudian poin kemudian inset gitu jadi ada banyak buat poin yang lain infografik bagian kiri atas kemudian ada inset bagian kiri bawah kemudian ada poin bagian kanan bawah ada invisible elemen halaman yaitu margin yang kalian gasak itu visible elemen sebenarnya jadi kalau kalian bisa lihat disini majalah-majalah ini memiliki margin yang visible elemen atau grid yang sesuai contoh Oh kayak gini Hai satu halaman dengan dua halaman Pak kok marginnya nggak ke bawah semua ini jadi bidang ya karena kemarin ini kita belajar dulu dasarnya gitu untuk menjadi bidang itu dasarnya dari itu dari kotak-kotak nggak jelas sih dari tiga ini invisible elemen ini sebenarnya bisa bidang bisa bentuknya kolom jadi kemarin diharuskan kolom dulu untuk dipahamkan no bahwa kolom itu sama kalau nggak gitu kalian akan diajar aja yang pentingnya melting itu nggak jelas nah bagi kalian yang sudah sampai pada titik apa namanya titik asistensi yang terlihat di asistensi kan yang sudah dipilih kalian bisa menata ulang dengan teknik seperti ini jadi yang bagian kiri itu apa yang bagian kanan itu apa yang bagian kiri itu eh kalau dulu sih pakai arsik nasional ya tapi karena pandemi kemudian operusnas juga banyaknya tutup kemudian kiri desainnya tidak sesuai itu nah contoh kayak gini kalian bisa lihat headline-nya dibuat lebih besar kemudian artikelnya judul di bagian atas judul koran di cahaya kemudian elemen semua elemennya itu ditata ulang nah kalian juga bisa ganti gambarnya sesuai dengan temanya misalnya disini temanya pahlawan ya kalian ganti gambar pahlawan itu menurut di gunali begitu eh kiranya kalau kalian ada pertanyaan pembahasan diskusi berkaitan dengan layout boleh kalian di grup kemudian kita masuk ke nanti TS seperti kiri apa nah karena UTS nya sudah terlihat hilalnya bayarannya ini akan saya spill dulu kita mau ngapain di UTS jadi setelah majalah desain magazine desain majalah desain koran itu sudah lewat kita akan menggunakan desain buku gitu buku itu biasanya merupakan karya kekasat seorang atau tim yang memiliki di anatominya berbeda perandainya dapat dilihat dari kualitas pembahasan ya materi dan desainer grafis itu ditutup untuk melihat penanda sebagai pemicu kreatif menghasilkan layout desain yang tepat sasaran tepat sasaran gimana maksudnya tepat sasaran itu kalau untuk anak ya menggunakan ilustrasi-ilustrasi seperti kancil kemudian cerita-cerita cindil kemudian cerita putol hijau timun mas gitu ya elemen-elemen seperti itu yang sebenarnya menarik untuk anak gitu kalau sekarang ada kokomelon gitu untuk anak dibawah tiga tahun sebenarnya bagus kemudian ada simpel apa namanya simpel song teng-teng teng-teng yang biasanya kayak gitu tipe-tipe yang kayak gitu tipe-tipe yang vanceria kemudian banyak menarik anak untuk bisa melihat kemudian ada tipe remaja tipe remaja itu biasanya tipe-tipe orang yang suka tantangan gitu suka hal-hal yang hal-hal yang berbau apa eksplorasi berkaitan dengan diri ya mungkin dari kalian masih masih dia di fase ini memang ada fase-fase dimana ingin bereksplorasi banyak hal tapi tidak bisa panjang ya di mengomongkan kalau buku buku yang hadir untuk fase remaja itu biasanya buku-buku yang bercerita tentang keseharian bercerita tentang seorang basketbol gitu ya hal-hal kayak gitu lah nggak jelas tapi ya itu memang penting gitu nggak kalau dewasa sudah masuk ke wilayah-wilayah yang sebenarnya bahasanya tidak harus ke masa utrasi sebenarnya bahasanya itu misal pentingan untuk anak gitu nah sedangkan kalau orang tua itu cenderung hal-hal yang berbau masa depan penyakit tanaman tampilan bisa dikelola secara kreatif berdasarkan kelompok usia ekonomi atau bidang ilmu nah jenis buku ada banyak mani jenis bukunya ada buku teks kursarium cerita bergambar populer bidang ilmu encyclopedia fotografi pop-up novel versi komik tourism guide dan lain sebagainya dan ini akan kalian garap nanti anatomi buku berbagi berbagai bagian buku memiliki nama teknis tertentu ada layout content yang kemudian ada bagian depan tapi secara garis besar ada tiga elemen book jacket ada back cover ada spin atau punggung buku dan front cover sampul depan itu biasanya ada judul nama penulis dan logo penerbit sampul belakang ada judul sinopsis ISBN atau barcode dalam penerbit kemudian punggung buku itu biasanya judul dan nama pengarang kemudian logo penerbit setiap buku itu ada finishingnya atau cara untuk bisa dia dibagikan ada perfect blending atau lempanas ada wear banding atau spiral kemudian ada saddle stitching atau kawat jahit dan benang setiap finishing ini akan akan berdampak pada layout yang akan digunakan ada lipatan kalau kalian menggunakan saddle stitching ada spiral biasa itu biasanya untuk urutan yang tepat kemudian ada juga perfect bending itu juga tergantung ada lipatan atau tidak dan beginilah layoutnya kalau kalian pengen hajar jadi soal buku harapan saya kita akan diskusi minggu depan untuk diskusi minggu ini kita akan fokus ke relay outing dulu relay outing yang bagian cahaya ini contohnya di cahaya ini jadi desain ini digitalnya isinya harus sesuai tetapi elemen visualnya bisa kalian ganti kalau sudah di ACC kalian bisa langsung garap kemudian bisa langsung dikumpulkan deadline minggu depan sebelum perkulian kalau ada obrolan silahkan langsung dilempar ke itu ya dilempar ke grup TNG terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih